Menyaksikan News Update, penasihat hukum Ahmad Dhani mendatangi pengadilan tinggi Jakarta menyerahkan surat penangguhan penahanan dari Fadli Zon. Selain Fadli Zon, akan ada beberapa tokoh lain yang menjadi penjamin penangguhan penahanan Ahmad Dhani termasuk Prabowo Subianto. Fadli Zon secara resmi mengajukan surat penangguhan penahanan ke pengadilan tinggi Jakarta. Pemohon menilai tidak ada perintah penahanan pada awal persidangan. Selain itu, Fadli Zon menilai penahanan Ahmad Dhani tidak mendesak karena ia menjamin Ahmad Dhani tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Selain Fadli Zon, tokoh lain akan menjadi penjamin penangguhan penahanan di antaranya Prabowo Subianto, Amin Rais, Fahri Hamzah, dan Joko Susanto. Yang lainnya, saya sangat sayangkan saudara saksim lapor tidak menentu tentang konstitusi dan kebebasan utama. Kemungkinan besar bahwa akan ada tokoh-tokoh lain yang akan memberikan jaminan penangguhan penahanan dari Ahmad Dhani. Ada Pak Prabowo, kemungkinan juga sudah bersedia secara lisang. Ada Pak Sudiri Haslan, ada Pak Fahri Hamzah, ada Pak Amin Rais, dan mungkin ada beberapa tokoh-tokoh lain yang akan memberikan penangguhan penahanan. Jadi sehingga berdasarkan hal tersebut di atas tidak ada alasan bagi pengadilan tinggi DKI untuk tetap melakukan penahanan dan oleh karenanya dengan kerendahan hati kami ingin supaya permohonan penangguhan ini.